selamat menikmati Dr. SAI Nababan adalah suatu pemakaman yang unik dari seluruh pemakaman di dunia ini Apa keunikan pemakaman keluarga Nababan? Mari kita ikuti setelah yang satu ini Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih penonton setia di channel Palito Namek Med Kami hadir kembali di layar Android Bapak dan Ibu Inilah detik-detik pemberangkatan hamba Tuhan Tokoh gereja, tokoh gerakan Oikumene di dunia ini Opoyepurus Emeritus, pendeta dokter SAI Nababan Dari gereja inilah gereja HKBP Sabungan Resort Siborong-Borong Diberangkatkan ke tempat pemakaman Mari kita ikuti hingga ke pemakaman Teman-teman kita tahu bahwa kemewahan, kehormatan, jabatan, pangkat, harta yang diperoleh manusia di muka bumi ini Berakhir juga dalam kegelapan liang lahat Meski kita berupaya menunda dan berlari dari kematian Tetapi kematian sudah menanti manusia di penghujung usia kita Kematian itu akan menemui kita Hidup ini berakhir dan harus kita akhiri Semewah apa rumah tempat tinggal Dan tempat tidur yang kita miliki selama hidup kita Tetapi rumah terakhir dan tempat tidur terakhir adalah tidur di pemakaman Namun pemakaman ini adalah tidak hanya sekedar pemakaman Tetapi punya makna dan arti Banyak orang sebelumnya sudah mempersiapkan pemakamannya Tetapi keunikan pemakaman keluarga nababan ini adalah Yang pertama Di pemakaman ini Semua nama-nama keturunan keluarga mereka Maksudnya keluarga pendeta dokter S.A.E. Nababan Mulai dari orang tuanya Dituliskan di makam ini Ketika masih hidup Nama-nama keturunannya Sudah dituliskan di pemakaman ini Putra-putri Menantu Anak Boru Hela Parumain Nama-namanya dituliskan di pemakaman Sangat unik Barangkali Jika nama kita dituliskan di pemakaman ketika kita masih hidup Mungkin kita komen Atau kita tidak setuju Tetapi keluarga nababan ini Sangatlah unik Kedua Di pemakaman ini Juga ditemui Beberapa Nats Firman Tuhan Pesan Firman Tuhan Kepada Manusia Kedua Pemakaman ini Sederhana Tidak begitu mewah Tetapi unik dan menarik Betullah Hamba Tuhan ini Semasa aktifnya melayani Di gereja Tuhan Beliau selalu mengatakan Jangan pernah membangun tempat orang mati Untuk menghambur-hamburkan uang atau materi Bangunlah sederhana Tapi berikanlah Pakailah Harta atau kekayaan itu Untuk membangun orang yang hidup Ternyata Keluarga ini juga Memiliki sikap yang seperti itu Pemakaman ini Terlihat Menarik Dan punya Pesan Rohani Hal ini sekaligus Autokorek Buat Bangso kita Bangso patak Yang Berlomba-lomba Membangun Makam Atau pekuburan Dengan Pembiayaan yang luar biasa Tapi Dengan Pemakaman keluarga Nababan ini Boleh kita tiru Unik tapi menarik Sederhana Tetapi Luar biasa Pemakaman Pemakaman unik Tapi menarik Sederhana Tetapi Indah Terima kasih Terima kasih.